Intro Dalam upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah Provinsi Jambi terus mendapat penyikapan serius oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini selain ditunjukkan dengan monitoring berkala yang dilakukan oleh Satgas Pangan di pasar-pasar besar dalam wilayah Provinsi Jambi, juga dibuktikan dengan upaya peluncuran program stabilitas harga pangan tingkat Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Fahrur Umar menegaskan bahwa dengan diluncurkannya program stabilisasi ini, maka harga beras di pasaran dapat terjangka oleh masyarakat. Fahrur Umar meminta agar badan urusan logistik atau bulog untuk terus menjaga harga beras agar tetap stabil. Di bulog ini akan berkat beras dan mengatakan 9 bahan pokok. Nah, harga cukup menyenangkan bagi masyarakat karena tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mahal. Nah, oleh karena itu, memang disukai juga oleh Bapak Presiden kita supaya kerjasama, kemudian, ya, dan juga pikirkanlah masyarakat. Dalam kesempatan ini, Fahrur Umar juga melepas iri-iringan kendaraan yang membawa beras untuk didistribusikan ke beberapa titik di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Muhammad Siddiq Jambi 28 TV Jambi, Muhammad Siddiq Jambi 30 TV Jambi, Muhammad Siddiq Jambi, Muhammad Siddiq Terima kasih.